hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah simulasi jaringan komputer itu jaringan simulasi jaringan di ACP dan DNS server Oke kita akan coba buat topologinya kita akan buat satu buah server dan dua buah PC jadi kita buat dua buah PC kemudian kita buatkan lagi satu suite untuk menghubungkan antara server dengan klien kita kemudian kita klik kabelnya hai 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 ini atur hubung kabelnya nah pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat simulasi nya satu server dua klien ya Nah kita akan atur kita akan coba buat pada server nanti kita buatkan IP-nya IP gitu ya DNS nya ya ini kita buat disini IP address-nya Hai punya server tuh 192 168 10.1 class-nya 24 kemudian gituinnya kita buat juga yang IP-nya kita buat Nanti nanti nama DNS kita buat namanya latihan.com oke, sudah kita buat langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi pada bagian server jadi nanti kliennya akan dapat IP secara otomatis jadi kita tidak perlu lagi memasukkan IP di klien nanti dia akan langsung dapat otomatis dari server caranya adalah kita klik servernya klik server kemudian kita pilih config kita pilih di HCP server nah, di bagian di HCP server, kita klik dulu yang di bawah ini, tulisan server ini, nanti kita ubah di sini, default gateway kita masukkan gateway punyanya server 192.168.10.10 kemudian DNS servernya juga kita buat kita copy saja DNS servernya kita buat 192.168.10.1 full name ini boleh diganti atau tidak nah, kemudian lanjutnya adalah star IP address star IP address ini adalah IP yang nanti akan didapatkan oleh si klien ini jadi rentannya bisa kita atur dibuat dari berapa IPnya 2, 3, 4, atau seterusnya karena menggunakan slash 24 maka rentannya antara 1 sampai 254 IP oke, kita buat saja di sini start IPnya 192.168.10.2 jadi dimulainya klien dapat IP 2 ya karena slash 24 maka subnet masknya 255 255 255 255 maximum number of user artinya berapa jumlah klien yang bisa terhubung dengan klien jadi dengan server jadi kita buat saja misalkan 5 oke, kalau sudah diisi baru kita save nanti di sini akan berubah IPnya yang 0, 0 ini akan berubah menjadi IP yang di atas ini oke akan berubah ya oke pembuatan di IP server sudah selesai kita langsung lari ke DNS nah DNSnya di sini kan IPnya 192.168.1 jadi kita buat di sini name-nya name itu nanti adalah nama DNS yang akan kita panggil di klien jadi untuk kali ini kita buat namanya latihan.com misalkan address-nya adalah IPnya DNS IP DNS tadi itu adalah 192.168.10.1 jadi nanti kita bisa memanggil dengan nama dan mengetikkan latihan.com atau dengan mengetikkan IPnya sama aja nanti yang keluar sama hasilnya oke kita save kita add aja nah kita add sudah kita add kita masuk di sini langkah berikutnya adalah kita klik HTTP nah disini HTTP defaultnya akan ada muncul file index namanya disini ada 1 2 3 kita bisa menambahkan juga bisa menguranginya nah kita akan coba menggunakan index defaultnya disini ada banyak tulisannya ini adalah kode-kode HTMLnya jadi kalau untuk mempermudah untuk mengatasan kita coba ubah saja sedikit disini jadi tulisan Cisco paket tracer sampai sini kita blok kita ganti misalkan ganti kita ganti SMK Yadika Bandar Lampung kemudian yang welcome nya ini kita kita ganti di kita blok kita ganti tulisannya selamat datang di pembelajaran dari misalkan contoh ya oke yang ini kita kita biarkan boleh kita hapus boleh jadi kita set sudah selesai kita klik yang nomor 2 biarkan saja nomor 3 juga kita biarkan oke ya selesai langkah terakhir adalah kita masuk ke desktop desktop klik IP configuration yang disini kita ketikan IP punyanya server IP punya server itu 192 168 10.1 subnet nya berapa karena slash 24 maka dia otomatis mendapatkan 255 255 255 0 default gateway kita buat sesuai dengan yang kita buat awal tadi jadi 192 168 10.10 DNS nya sama dengan IP punya server 192 168 10.1 oke server sudah kita set semuanya tinggal kita coba DHCP dan DNS nya di bagian client ya kita klik PC 0 kita klik sini kita klik desktop kita pilih IP configuration disini IP nya masih kosong sekarang kita klik bagian DHCP DHCP dynamic host control protocol maksudnya adalah ketika jaringan kita buat kita setting menggunakan konfigurasi DHCP maka si client ini harus bisa mendapatkan IP secara otomatis dari server jadi kita coba klik dari DHCP nya kita tunggu muncul gak nah sudah muncul ya IP yang didapatkan dari PC 0 itu 192 168 10.2 subnet juga sesuai dengan yang tadi kita buat di server gateway nya juga oke langkah selanjutnya adalah kita masuk ke PC 1 disini kita klik lagi kemudian kita ke desktop IP configuration kita klik DHCP server harusnya dapatnya dia 10.3 atau yang lainnya nah oke DHCP request sukses file sudah terbuat semua otomatis IP subnet gateway dan server nah langkah selanjutnya adalah kita akan coba menguji yang DNS nya tadi IP nya sudah dapat otomatis sekarang kita buktikan apakah DNS yang kita buat dengan nama tian.com tadi bisa muncul di client caranya kita klik lagi kemudian pilihannya adalah yang web browser oke web browser kita ketik disini latihan dot com kita go oke anda perhatikan berhasil kan tulisannya ini SMK Yadika Bender Lampung selamat datang di pembelajaran daring oke sukses ya kita coba di bagian PC 1 munculnya mestinya sama dengan tadi kita ketik latihan dot com oke berhasil ya sama ya kalau kita ping IP nya ping IP server kita ketik IP ping 192 168 10 1 dia munculnya reply artinya terhubung ke server kalau kita coba ping IP nya PC 0 harusnya juga reply 192 168 10.2 oke ya kalau di PC 1 ping server dan PC 0 dia terhubung begitu juga sebaliknya nah demikianlah cara 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 mengkonfigurasi simulasi jaringan DHCP dan DNS server semoga bermanfaat buat anak semuanya silahkan dicoba di rumah ya kan kemudian kalau masih belum paham silahkan boleh tanyakan ke saya melalui WA pribadi atau grup oke cukup sekian tutorial kali ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh